Saya tidak bisa bayangkan kalau LGBT diterima di Indonesia Lalu pendeta-pendeta harus memberkati laki-laki dan laki-laki Oh itu dengan tinus Ini tau mana yang mau pakai bagian pengantin, mana yang mau pakai jas Nah, nah, yes Kejadian 2, yaitu bulan 4 itu Itu ada seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, ini ayat bunyi bagaimana? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan lakinya Dara Yesus berkuasa Tapi saudara percaya tadi deh, itu bareng menular Di Sodom dan Gomorrah, itu mungkin awalnya cuma satu Tapi waktu itu malaikat-malaikat datang ke rumah laut Alkitabnya seluruh kota dari tua sampai muda itu Mau pakai itu laki-laki dua Minta maaf, mereka mau bersetubuh Laki-laki dengan laki-laki Anda hidup di negara yang gereja sendiri bisa terkontaminasi Tapi terima kasih banyak Buat kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada Anda Yang Anda pengen kuat-kuat Untuk Anda berkata bahwa saya datang ke sini untuk belajar Yang datang ke sini lulus-lulus pulang jalan miring-miring Kebaikan maupun kejahatan sifatnya sama Menular Kalau Anda tularkan kebaikan Tularkan semangat ibadah Tularkan semangat belajar Tularkan semangat cari Tuhan Itu yang akan ditularkan Kita tidak boleh kalah dengan fenomena kejahatan yang menjadi-jadi Wahyu berkata yang jahat tambah jahat Tapi yang kudus tambah kudus Hari ini kita mau seroti lebih khusus Kita tidak usah omong sorga dulu Kita pasti kesana Tapi kita masih di bumi Amen Nah di bumi ini kita mau berhasil Dan ayat ini yang nats tembuka Di dalam masmur 127 ayat 4 itu Dikatakan orang-orang muda Seperti anak panah di tangan pahlawan Tidak ada anak panah asal-asalan di tangan pahlawan Pasti anak-anak panah terbaik Kenapa dia anak-anak panah terbaik? Karena pahlawan hanya pegang anak-anak panah Yang telah dibentuk Yang telah diproses Mulai berbesika Tembaga atau logam yang lain Itu harus dibakar Ditempah Dikikis Dipotong Digurinda Dan lain sebagainya Sehingga menghasilkan bentuk Anak-anak panah terbaik Sehingga layak Ada di tangan pahlawan Amen Artinya begini Untuk masuk sorga itu pasti Jaminannya jelas Di dalam Yesus Kristus Bagi anak dan saya yang mau terima dia Tapi masalahnya pada waktu saya dan saudara terima dia Kita tidak langsung ke sorga Allah masih izinkan kita ada disini Untuk menjadi garam dan terang dunia Prinsip dari garam dan terang ialah Kita ada dimanapun kita mempengaruhi Bukan dipengaruhi Garam itu memberi pengaruh Terang itu memberi pengaruh Nah untuk menjadi orang yang memberi pengaruh Yang berhasil Menurut pandangan Allah seperti ini Kita perlu ditempah Kita perlu dibentuk Kita perlu diproses Kita perlu dimurnikan Tentu ada banyak Sorotan kitab suci Atau poin-poin Yang bisa saya jelaskan Kepada orang-orang muda luar biasa Yang Tuhan pilih disini Tetapi saya mau Menjelaskan Pembentukan kita ini Ditentukan oleh Lima hubungan penting Dalam hidup ini Yang pertama Adalah hubungan kita Dengan orang tua kita Selara datang sepolat disini Pasti doa orang tua Amen Iya tau Masa tetangga yang doa pergi Lati Paling mungkin ada tetangga yang terlalu baik Sampai dia berdoa juga Cuman maksud saya Doa orang tua Di doa ibuku Amen Namaku disebut Di doa ibuku Dengar Ada namaku disebut Nah doa papa Doa mama Saya mama Bapak kurang berdoa Jujur saya Saya mama kurang berdoa Bapak mabok Terus Dulu Untuk ada mama loh Pak Daniel Serius Saya itu Itu lah kehidupan Orang tua doa Tapi pulang Saya mabok Saya kan sebelum jadi pendekar Ini mbak kawan dengan Wirosawin Jakarta Tinggir 212 Jadi aduh hidup Kacau baru Kita lah kita Anak muda di timur Aduh Itu kan Sudah kena Sopi Sadam Itu naik motor Langsung bukan nama Bukan melai Rossi Anak di timur Di NTT Mabok Rasa diri Kayak Valentino Rossi Yang sebelah Benda Marquez Benda Marquez Benda Marquez Oke Marquez Satu datang Indofisioso Ayo Otofuso dari atas Sudah sore Ini mau malam Fuso dari atas Lampu dua Mereka pikir motor Marquez bilang sama Rossi Rossi Kok kalau jago Kok masih dari tengah Rossi bilang Marquez Kamu coba saya Kok lihat ini Kok lihat ini Ini mabok parah Ini Sopi Sudah tahu Berapa banyak motor Lars Rossi gas Pikir ini motor Dua Jadi memasak dari tengah Ini Fuso Kontainer punya Adi laki-laki Fuso itu Kontainer punya Adi laki-laki Maka lari Kencang Apa yang terjadi Unit Gawat Darurat Selang infus itu Ancur-ancur itu IGD Besok Marquez Terlihat Rosi Rosi sudah Antara ada Dan tiada Antara-antara Sadar sedikit Marquez Terlihat Rosi Kau baik-baik Rosi bilang Aduh Marquez Saya aman Saya aman Marquez Tapi saya mau cek Itu dua bagaimana Dua apa Oto Dua apa Kau tabrak Oto itu Fuso Oto Fuso Orang perempuan Mengerti Oto Kau tabrak Itu Fuso Jadi bukan hanya Mabok sopi Mabok Fuso Ancur-ancur Nah Jadi saya pulang Kalau mabok-mabok Dengar mama Saya berdoa Tapi tidak bertombat Bertombat juga Sampai saya ditangkap Berkali-kali Ditangkap Sampai delapan kali Indul Anting penuh Semua dia Ancur-ancur Tau sendiri hidup Tidak jelas Tau papa tidak bertobat Mama tidak bertobat Papa dan mama Gereja juga istilahnya Nampas nikmat Natal Pasca nikmat Mau Natal Baru tahu Gereja ada Mau Pasca Baru tahu Gereja ada Nah kita mau dapat Teladan apa Ya Jadi aduh Tapi Sejarah-sejarah Saya lihat Ibu saya Juga akhirnya Walaupun tidak tahu Gereja Tapi suka sekali Berdoa Buat anak-anaknya Singkat cerita Kekasih Tuhan Saya Melihat ada Perilaku yang berbeda Bapak bikin lain Mama bikin lain Mama peduli Bapak kurang peduli Tetapi ketika Saya kenal Tuhan Saya belajar Bahwa memang Hormat orang tua Itu penting sekali Amen Amen Sepuluh hukum alat Sebenarnya Ringkasannya Dibuat oleh Yesus Menjadi dua hukum kasih Karena hukum Sepuluh hukum Itu kan Hukum satu Dua Tiga Empat Itu mengatur Hubungan kita Dengan ala Jangan ada Padamu ala lain Jangan buat patung Merupa Apapun untuk disembah Jangan menyebut Tambah Tuhan Dengan separangan Ingat dan Kuduskanlah Hari sahabat Ini dengan Tuhan Semua Hukum lima Sampai hukum sepuluh Itu horizontal Kita dan kita Dan itu dimulai Dengan Hormatilah Ayah Dan ibumu Artinya itu Sangat penting Kekasih-kakasih Tuhan Orang tua Kita mungkin punya Tetapi saya mau bilang Tetap Taat kepada orang tua Ada batas Tapi hormat kepada orang tua Tidak ada batas Apa maksudnya Karena bisa saja Orang tua suruh Kita yang salah Orang tua saya Pada suruh saya Main judi Orang tua saya Pada suruh saya Potong orang Karena masalah dengan Disuruh potong Aneh barang Hantam Saya nunggu hidup Ini bahaya juga Waktu itu saya sudah Bertobat awal-awal Beliau ini Orang maki Bapak saya minta maaf Bapak saya hitam Kecil Begitu Jadi dia bawa oto Dia tenggelam Ke oto lari sendiri Begitu Jadi Jadi dia lari Terlalu kencang Musim hujan Ada kubangan air Air Muncerat sana Karena ini Preman-preman Mereka maki Dia mundur Dia mundur belakang Preman lari Semua Kami kan saudara Laki-laki semua Kami ampuh orang Laki-laki semua Dia bilang Angka parang Hantam Mereka bilang Bapak Ini Bapak disorgen Jangan balas Dan jahat Dan jahat Bapak di bumi Bikin begini Tapi singkat cerita Kekasih-kekasih Tuhan Lama sekali Ya Lama sekali Baru Bapak saya bertobat Saya setelah bertobat Saya layani dia Saya bangun hubungan kembali Karena di awal Saya bertobat Juga dia banyak Menyiksa saya Ya Saya adalah Tien Pimpin pujian Macam Adek tadi Di Samping rumah Saya ada latihan Saya suka sekali Mau jadi Pimpin pujian Di KKR Jadi saya lagi latihan Nyanyi glory Bangkit Suka namanya Senang sekali kan Sekali itu ada Bayangan hitam Dari malah Saya pikir setan Tahu-tahu Bapak tua Bawa balok panjang Begini Dia hantam saya Pukul saya Ambil mati saya Tidak tahu Kayak setan Itu rasa-rasa Pinggang mau putus Memang ancor Tapi Karena saya tahu Kebenaran firman Allah Alkitab Suruh kita Mengasihi orang tua Di akhir hidup Sudah mereka dekat Saya layani Layani Mama Papa bertobat Mereka meninggal Mereka pesan Mel Nanti Mel Yang kubur Papa dan Mama Siap Papa meninggal Ada di Youtube Di channel saya Saya yang kubur Papa meninggal Saya kubur Mama meninggal Saya kubur Saudara Hubungan dengan orang tua Menentukan kita Kalau kita Tidak mengasihi orang tua Tidak hormat dia Ya saudara Datang ke sini Salah satu hal Yang saudara harus Pikirkan adalah Ingat Pulang dari Amerika Orang tua harus bangga Amen Harus bawa hasil terbaik Jadi anda memang Dengan mengingat orang tua Jadi payahnya Perjuangannya Doa-doanya Harapannya Itu akan menambah Semangat Juang saya Dan saudara Untuk berkarya Abis-abisan Belajar Abis-abisan Amen Jangan datang di Amerika Bikin kumpunya Yang aneh-aneh Tidak boleh Ingat orang tua Amen Saya ini mulai satu-satu Ada lima soalnya Ini baru saya mulai Dengan orang tua Puncaknya pasti Tuhan Tapi saya mulai Dengan papa mama Amen Jangan kata kasar Maki orang tua Tidak boleh Itu jangan musah Mati kau Dalam Keluaran 21 Ayat 15 Itu ayat Yang begitu Siapa yang memukul Ayahnya Atau ibunya Pastilah Ia dihukumati 17 Jangan kata pukul Kata kasar Tidak boleh Siapa yang mengutuki Ayahnya Atau ibunya Ia pasti dihukumati Itu saking seriusnya Hukuman itu Ya Artinya hormat Orang tua Terpenting Makanya Dari hukum kelima Itu kemudian Di dalam perjanjian baru Kepada jemaat Di Ephesus Dalam Ephesus 6 Ayat 1-3 Paulus catat Lalu Paulus Bilang begini Sudara-sudaran Ini harus Kita pegang kuat-kuat Ya Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Amin Karena haruslah demikian Betul Hormatilah ayamu Dan ibumu Ini adalah suatu perintah Yang penting Seperti yang nyata Dari janji ini Supaya apa? Supaya kamu berbahagia Dan panjang umurmu Di bumi Benar Kalau mau panjang umur Hormat orang tua Amin Ya sekalipun papa saya Sudah menyiksa saya Begitu rupa Namanya dia belum kenal Tuhan Tapi setelah Apa? Dia sakit Saya layani dia Sebelum sakit Dia masih keras Saya bilang Bapak berhenti mabok Berhenti rokok Namanya orang tua Saya tidak omong Pake ayat lagi Walaupun ayatnya banyak Saya putaran itu Tapi orang kita di NTT Omong pake ayat Nanti tersinggung Jadi kita omong Pake ilmu kesehatan saja Dan pake ayat Pake ilmu kedokteran Begini 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 Bapak saya bilang Hei kau anak kecil Saya yang kasih makan Bukan sang kau Kau nasihat saya Bapak Orang-orang tua Bukan begitu Orang tua Yang terakhir-terakhir Sudah tidak tahu Ngomong apa Hanya Pokoknya itu Lebih baik kau lari Sudah Iya dong Ini pokok-papak Di Papua juga Sama juga Saya tahu Sama persis Lalu mereka Lalu mereka bilang Apa Bapak Kamu masuk Sorga Masuk Sorga Sana Sendiri Bapak Masuk Neraka Saja Singkat cerita Beberapa Waktu Kemudian Setelah perkataan Itu Kata-kata Saya telpon Saya Bapak Sakit Ternyata Bapak Tumor Batang Paru-paru Gara-gara Rokok Mabok Kemudian Kemudian Saya doa Buat Sudara Saya Di Papua Minum Tiga Orang Sampai Dua Mati Tempat Satu Saja Hidup Sampai Buta Ancur Semua Biaya Rumah Sakit Keliling Saya Dukung Doa Saya bilang Om Sampakah Saya kasih Ingat Saja Kepada Orang Keras Panggilannya Keras Kalau Orang Lembut Pakai Khotbah Jadi Udah Bertobat Tapi Orang Keras Tunggu Mesti Kena Kena Tumor Kena Segala Macam Janganlah Bapak Saya Sakit Lalu Dia bilang Mel Aduh Ini tumor Ini sakit Sekali Saya bilang Bapak Bapak Suruh Itu Saya mau Ke sorga Bapak Ke neraka Tumor Itu Tidak Level Sama Neraka Tumor Tidak Kuat Ya Bapak Salah Kita Layani Layani Sampai Betul Bertobat Terima Yesus Sampai Tutup Usia Dalam Satu Kepastian Keselamatan Nah Jadi Hormat Orang tua Itu penting Ya Kekasih Tuhan Di Amerika Ingat Yang kedua Siapa lagi Hubungan yang menentukan Kita punya hidup Berhasil Yang pertama Hubungan kita Dengan orang tua Yang kedua Hubungan kita Dengan guru Guru Kita Mentor Kita Kalau di gereja Pendeta Pembimbing Pembimbing Rohani Karena Tanpa itu Repot Banyak orang Ketika Dibimbing Diajarin Digembalakan Mereka Tidak Mau dengar Pada waktu Mereka Sudah Terpuruk Mereka Sudah Hancur Mereka Menyesal Aduh Kenapa Dulu Saya Tidak Dengar Mentor Saya Atau Guru Guru Saya Seperti Seperti Tercatat Di dalam Amsal 5 Mulai Ayat 11 Amsal 5 Mulai 11 Sampai 13 Dan pada Akhirnya Engkau Akan Mengeluh Kalau Daging Dan tubuh Muhab Habis Minasa Lalu Engkau Akan Berkata Mengapa Aku Benci Kepada Didikan Dan Hatiku Menolak Teguran Mengapa Aku Tidak Mendengarkan Suara Guru Dan Tidak Mengarahkan Telingaku Kepada Pengajar Pengajarku Aku Nyaris Terjerumus Kedalam Tiap Malapetaka Di Tengah Jemaah Dan Perkumpulan Jadi Berkatilah Sudara-sudara Yang hubungan Dengan Tua Bagus Tapi Hubungan Dengan Guru Terutama Pembimbing Pembimbing Rohani Kita Itu Harus Harus Ya Ada Satu Raja Yang Nama Uzia Itu Berhasil Karena Memang Dia Dimentoring Oleh Seorang Imam Yang Takut Akan Tuhan Yang Mengajarkan Dia Hidup Berkenan Kepada Tuhan Ini Tercatat Dalam Dua Tawarik 26 Ayat 3 Sampai Ayat 5 Perhatikan Usia Berumur 16 Tahun Pada Waktu Yang Menjadi Raja Dan 52 Tahun Lamanya Ia Memerintah Di Jerusalem Terus Nama Ibunya Ia Yekola Yekolia Dari Jerusalem Terus Ia Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Tepat Seperti Yang Dilakukan Amasiyah Ayahnya 5 Yang Saya Persoalkan Mencari Allah Selama Hidup Sakarya Yang Mengajarnya Supaya Takut Akan Allah Dan Selama Ia Mencari Tuhan Allah Membuat Segala Usahanya Berhasil Jadi Membuat Dia Mencari Tuhan Yang Pertama Orang Tua Kita Sudah Bahas Secara Secara Pembimbing Rohani Ya Maka Saya Waktu Dengar Daniel Pangau Menawarkan Diri Untuk Akhirnya Terbentuk Persekutuan Ini Betul Sudah Sudara Luar Biasa Ini Orang Sibuk Di L Padahal Sibuk Di L Saya Tahu Pelayanannya Maju Ya Sudah Dari West Coast Ke East Coast Orang Begini Perlu Sudara Doakan Makanya Ketika Beliau Bisa Saya Saya Punya Model Kayak Begini Juga Jemangat Di Desa Kampung Kampung Kita Pergi Cari Penginjilan Disana Ya Welcome Makanya Gereja Saya Tempel Di Muka Gereja Ada Gupang Nanti Ada GSGA Amazing Tulisan Di depan Apa Bengkel Orang Berdosa Bagi Saya Gereja Bukan Tempat Kumpulnya Malaikat Malaikat Gereja Adalah Tempat Berkumpulnya Keterunan Adam Dan Hawa Orang Berdosa Yang Mau Menerima Yesus Dan Terus Diajar Dibentuk Dibaharui Dari Waktu Ke Waktu Supaya Kita Semakin Hari Semakin Serupa Dengan Kristus Makanya Saya Bersyukur Ibadah Kami Mulai Satu Kali Tidak Cukup Bikin Dua Kali Hari Ini Tuhan Bekerja Luar Biasa Kalau Kami Tidak Ada Begini Saya Yakin Jemaah Tuhan Yang Kami Gembalakan Mereka Digembalakan Langsung Oleh Tuhan Mereka Setia Luar Biasa Tapi Kami Sebagai Pengajar Pengajar Pembimbing Mau Tidak Mau Kami Harus Mempunyai Peran Besar Dan Puji Tuhan Saya Bersyukur Bahwa Ya Mungkin Ada Satu Yang Yang Kepala Batu Yang Tidak Hormat Pemimpin Tapi Kebanyakan Mereka Hormat Pembimbing Rohani Mereka Bahkan Anda Tahu Bagi Kami Hamba Tuhan Begini Hormatnya Itu Kalau Pemerintah Mungkin Hormatnya Satu Kali Tapi Hamba Tuhan Hormatnya Dua Kali Lipat Dalam Satu Timotius Pasal Lima Ayat Tujuh Belas Catat Ayat Satu Timotius Pasal Lima Dengarkan Firman Ara Penatua Penatua Yang Baik Pimpinannya Patut Dihormati Dua Kali Lipat Terutama Mereka Yang Dengan Jeripaya Berhutbah Dan Mengajar Dihormati Berapa Dua Kali Lipat Karena Pembimbing Pembimbing Rohani Itu Mereka Secara Rohani Berjaga Jaga Atau Jiwa Dari Orang Orang Yang Dibimbing Makanya Di Dalam Ibrani Pasal 13 Ayat 17 Disana Penulis Ibrani Memberikan Penegasan Itu Bahwa Kita Harus Menahati Pemimpin Pemimpin Terutama Yang Mengajar Kita Mengenal Allah Karena Mereka Berjaga Jaga Atas Jiwa Kita Tak Tak Tidak Pemimpin Pemimpin Dan Tunduk Kepada Mereka Sebab Mereka Berjaga Jaga Atas Jiwamu Sebagai Orang Orang Yang Harus Bertanggung Jawab Atasnya Dengan Jalan Itu Mereka Akan Melakukan Dengan Gembira Bukan Dengan Kelu Kesah Sebab Hal Itu Tidak Akan Membawa Keuntungan Baginya Mereka Mereka Makin Gembira Jadi Minimal Kehadiran Sedara Ini Berapa Bulan Satu Kade Dua Minggu Setiap Minggu Setiap Minggu Tolong Rangsang Teman-teman Yang Lain Pengaruhi Mereka Mereka Hadir Saya Pribadi Kenapa Saya Lihat Anda Semua Memenuhi Ruangan Ini Senang Kita Senang Kita Mengajakan Ruh Kudus Pimpin Kita Sudara Lui Kalau tidak Catat Ayat-ayat Tadi Tapi Ada Memori Kuat Nanti Ini Posting Di Youtube Nanti Kalau Lihat Judul Youtube Papua Amerika Atau Entahlah Judulnya Apa Pokoknya Nanti Saya Posting Kalau Dengar Sound Enak Saya Posting Nah Kekasih Kekasih Tuhan Pertama Dengan orang tua Yang kedua Pembimbing rohani Yang ketiga Hubungan Dengan Teman Bergaul Ini kadang-kadang Juga masalah Ibadah Sudah oke Orang tua Sudah oke Tapi keluar Sana Ketemu Yang Iblis Punya Anak-anak Itu yang bikin Kacau Kok tidak Iya Penyembahan Sudah Mantap Firman Datang Sudah Mantap Salah Bergaul Sudah Ada di Amerika Di Negara Yang Kalau Orang Bisa Jadi Baik Betul Orang Bisa Jadi Jahat Betul Disin Lihat LGBT Sudah Legal Dimana Man Aturan Negara Ini Tapi Kita Kan Dari Negara Pegang Kuat Kuat Hukum Kitab Suci Kita Amen Kita Dari Tanah Papua Yang Mayoritas Kristian Yang Mengajarkan Jangan Main-main Pergaulan Harus Hati-hati Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau LGBT Diterima Di Indonesia Lalu Pendita Pendita Mus Memberkati Laki 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 Okto Dengan Tinus Ini Tahu Mana Yang Mau Pakai Pakai Pangganti Mana Yang Pakai Jas Sebenarnya Dua-duanya Pakai Koteka Semua Kenapa Jadi Begini Begini Saya Saya Mesti Pemarakatan Ayat Bunyi Bagaimana Seorang Laki 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 Akan Meninggalkan Ayah Dan Ibunya Dan Bersatu Dengan Lakinya Dara Yesus Berkuas Ada Ada Menikah Dengan Yusuf Menikah tapi saudara percaya atau tidak, itu barang ini nular di Sodom dan Gomorrah itu mungkin awalnya cuma satu tapi waktu itu malaikat-malaikat datang ke rumah Alkitabnya seluruh kota dari tua sampai muda itu mau pakai itu laki-laki dua minta maaf, mereka mau bersetubuh laki-laki dengan laki-laki itu ada di kejadian 19 ayat 4 saya omong tidak asal bunyi, selalu ada bukti kitab suci perhatikan tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu mereka berseru kepada lo dimanakah orang-orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka anda lihat itu, anda hidup di negara yang gereja sendiri bisa terkontaminasi tapi terima kasih banyak buat kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada anda yang anda pengen kuat-kuat untuk anda berkata bahwa saya datang ke sini untuk belajar yang datang ke sini pulang jalan miring-miring muka, wajah, keibuan, bawah, kesebelasan bulu kakinya kayak kebun brokoli saudara, ini nyata ini kebaikan maupun kejahatan sifatnya sama menulat kalau anda tularkan kebaikan tularkan semangat ibadah tularkan semangat belajar tularkan semangat cari Tuhan itu yang akan ditularkan kita tidak boleh kalah dengan fenomena kejahatan yang menjadi-jadi wahyu berkata yang jahat tambah jahat tapi yang kudus tambah kudus amin amin kita kasih Allah maka yang menentukan seorang berhasil bukan hanya hubungan dengan orang tua atau hubungan dengan para mentornya saja tapi juga hubungan dengan teman bergaul kalau kita salah bergaul bahaya ingat kita mempengaruhi Daniel Sadrach Meshach Abednego ada di Babel di negeri orang kafir bahkan ada upaya-upaya dari orang-orang kafir untuk mengkafirkan mereka dimulai dengan mengganti nama mereka Daniel yang artinya Allah Hakimku diganti dengan Belsasar itu berkaitan dengan Dewa Bel Dewanya orang Babel Meshach semua Abednego itu nama-nama berhala tapi sekalipun ada upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka bahkan paksa mereka sembah patung paksa mereka jangan berdoa tapi anda lihat satu dibuang ke gua singa satu dibuang ke perapian yang menyala-nyala tapi mereka tetap berkata kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami dia tolong kami tapi andai kata dia tidak tolong kami kami tidak akan sembah patung Tuhanku anda lihat itu artinya apa? mereka mau di kafirkan tapi tidak menjadi kafir ini yang dia punya nama orang-orang yang tampil beda tidak serupa dengan dunia imam 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik perhatikan janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ini saya ngomong sebagai saudara ya saya harap saya tidak kenal saudara sebelumnya pribadi lepas pribadi tapi tolong firman Allah datang jadilah orang yang menularkan kebaikan katakanlah dari Papua karena kita biasa minum-minum di ganggang datang sini tidak usah lagi belajar sungguh-sungguh minum wali putih amin kalau ada yang tahu minum-minum bros sudah lah ingat bapak dengan mama ingat pendeta penyoboh amin kita ini mau maju loh kita mau pulang bangun Papua amin amin bukan pulang datang jadi pejabat baru mabuk salon saudara-saudara hallelujah iya karena di NTT di Papua itu pak kadang-kadang pandeta pun mabuk loh pandeta mabuk mimar besar pagi ini minuman di bawah berhutbah saudara-saudara hidup ini kadang-kadang naik kadang-kadang turun pas turun nih minuman di bawah nih ini sopi yang keras punya nih orang bilang bakar menyala kadang-kadang naik kadang-kadang turun turun dia minum baru dia bangun ya saudara-saudara hidup ini kadang-kadang naik kadang-kadang turun minum lagi naik ketiga turun ketiga tidak naik-naik cuman bilang Bapak Bapak dimana naik dulu naik Bapak tidak Bapak nih rencana mau turun naik Bapak turun tapi tidak naik-naik Bapak turun terus LSI iya ada majelis juga begitu sudah mabuk para bersalom saudara-saudara hallelujah jangan coba-coba tinggalkan pelayanan ingat Yunus ikan begitu besar Yunus telan cuman bilang Pak majelis mungkin bisa baca kembali kan itu siapa yang telan siapa lu diam kamu bayangkan saja cuman bayangkan itu ikan besar ke gereja ini bukan ikan sar yang Yunus bisa telan terbalik ikan telan Yunus tapi mabuk punya gereja Yunus telan ikan ini kisah nyata yang saya angkat ini repot pejabat mabuk-mabuk tiba-tiba bikin aturan kacau pejabat setan juga model begini maka dari itu orang-orang muda jaga pergaulan amen pengaruhi orang lain perhatikan rumah 12 itu ya ayatnya yang kedua jangan lupa itu ayat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna amen selalu berubah oleh pembaharuan budimu jangan sama kita adalah Tuhan ya jaga pergaulan kita tampil beda pengaruhi orang yang keempat sudah mau habis sudah empat yang keempat dia menentukan kita punya hidup berhasil itu hubungan dengan pasangan hidup kita orang tua sudah mentor sudah teman bergaul sudah yang berikut pasangan hidup kadang-kadang ini tiga bagus tapi dapat suami atau istri yang gila setengah nah ini reka serius banyak orang ancul karena salah-salah dengan nikah hanya lihat cantiknya tampannya waduh ini rubah keturunan rubah keturunan kok sedara bikin apa bicara fisik kita bicara hati amin hati-hati dengan pasangan hidup itu syarat pilih pasangan hidup yang paling pertama satu iman amin itu tidak bisa dikompromi setampan apapun secantik apapun dia kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan bilang angin bawah jauh amin jangan balik kalau angin bawah jauh kalau yang justi punya itu kan balik pulak ini jangan balik-balik angin jauh jauh tak usah boleh tak usah amin ini betul satu iman itu perjanjian lama perjanjian baru sama tidak boleh beda agama di dalam perjanjian lama dalam ulangan pasal 7 mulai ayat 3 dan 4 itu dikasih ingat kenapa tidak boleh dengan orang-orang kenangan bukan karena suku Papua, Nikah, dan Cina boleh asal sama-sama satu iman Papua, Nikah, dengan bule bagus amin asal percaya Yesus bule baru omong Tuhan dia tidak percaya cantik, gagah, putih bagus tapi setan besar iya toh praktikan ini ayat janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak laki-laki kenapa sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada ala lain maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan menggunakan engkau dengan segera itu itu fukum Tuhan itu perjanjian lama apa kalau perjanjian baru 2 Korintus 6 ayat 14 disana Tuhan tidak boleh pasangan tidak seimbang tidak seimbang yang dimaksud disini tidak boleh beda agama perhatikan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan keduruhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap yes 15 persamaan apakah persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya iya jadi kalau saudara ada pacaran yang beda agama abis ini whatsapp dia bilang putus mau ancor-ancor saudara mau lebih takut Tuhan atau mau main perasaan saya belum terlalu jauh ini kalau ada saya bingung ya kadang-kadang orang Kristen cewek-cewek dia bisa cinta Dula Ahmad dan Udin padahal Markus itu doa puasa di gereja ke sekian belum lagi Lazarus luas malam suntur kau bisa sapu itu Udin Ahmad Dula Mahmud kan ada tetangga saya mau lalu kalau kita omong begini mereka bilang Bapak tapi kita kan harus toleransi siapa yang anti-toleransi tau definisi toleransi secara Kristen toleransi itu secara sosial bukan iman orang beda agama kalau dia ada susah kita bantu dia dia kena bencana dia ada kedukaan ada kecelakaan orang yang pertama muncul harus kita tapi jangan toleransinya kebablasan sampai iman pun kita sorong-sorong jangan hanya sosial tapi apa kita memenangkan jiwa kau punya jiwa saya tersesat kau menangkan sosok menangkan jiwa kau pun jiwa sampai beruntak begitu Tuhan omong lain kau bikin lain omong saya jadi malaikat saya tuh saya ramas kau di kelas udah kuliah-kuliah terus saya ramas kecematik jadi saudara dengar ini amanat agung itu berbilang apa pergi jadikan semua bangsa muridku tidak ada amanat agung bilang begini pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku tidak ada jadi pacaran tidak boleh jadi metode penginjilan makanya cari yang satu iman amin yang kedua bukan hanya satu iman harus saling cinta iyo satu iman kalau tidak cinta buat apa cinta itu ya gimana ya omong itu dikaruniakan oleh Tuhan dan tandanya ada debaran ada debaran debaran di dalam diri yang susah dicelaskan dengan kata-kata pokoknya kalau sudah jodoh sesuatu agama sesuatu cinta kau lihat dia dia bergetar kau bergetar right jangan kau lihat dia kau bergetar dia tidak itu kau malaria kau harus minum air pepaya tuh kakak nyongda kakak pacar dan sana datang ada yang macet pacar tanya kenapa buku hati berani rasa buruk habis uh bukan hanya bergetar sampai menggigil hidung akung pasal 4 dan ayat 1 sampai seterusnya khususnya ayat dia sampai ayat 19 16 coba ayat 9 ya bilang apa engkau mendebarkan hatiku dinda pengantinku itu cinta tuh jadi ada di barat betul terus kita omong ayat cinta Gidung Agung toh engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata tandas mata lagi tisu 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 sampai handphone hancur thank you Nona aduh ini Nona bisa tambah kopi panas aduh ini gara-gara kecupan mata jadi tiap hari adakah kopi panas nah kasih Tuhan jadi dengar cinta tuh ada debaran jadi anda jangan hanya pacar satu iman nomor satu loh ya tapi satu iman pun belum tentu jodoh cari yang betul-betul dia cinta kau kau cinta dia dan cinta itu tandanya ada kerinduan apa istilahnya kangen gitu kangen rindu video call dia hanya kesetujuh laut dan posisi dia di Cepura tau ada yang mau lihat kapal saya mau lihat kok kakak kapal kita mau lihat kopi muka kakak setuju ini kapal ikan bikin apa kakak juga lama-lama muka kaya ikan kita minta muka itu setuju kapal ikan terus selama di Amerika rindu kakak mau kakak setuju kapal iya jadi kangen itu rindu cinta itu ada kangen ada rindu betul itu cinta anda kalau mau mengerti cinta mereka kakak aja cinta makanya saya itu berdoa buat istri saya ini makanya saya bilang kita sudah nikah anak empat saya tidak mau jauh-jauh dari istri saya saya tidak mau jauh-jauh ya tidak ada berlaku itu bilang angin bawa jauh-jauh-jauh angin bawa jauh jauh apa angin bawa deka-deka ya cinta kan begitu kalau nggak cinta pusing amat jadi begitu jadi kalau tidak ketemu satu-tele bisa pusing Ada yang udah kasih banyak saya buktikan lagi ini Salomo menggambarkan bagaimana kekasihnya ketika dia tidak temui dia cek semua tempat kidung agung 3 mulai 1 di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku ku cari tetapi tidak kutemui dia aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia jantung hatiku ku cari tetapi tidak kutemui dia aku ditemui peronda-peronda kota apakah kamu melihat jantung hatiku? nah ini terus baru saja aku meninggalkan mereka ku temui jantung hatiku ku pegang dan tak ku lepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku ke kamar orang yang melahirkan aku itu cinta itu penggambaran cinta ini kidung agung itu adalah nyanyian-nyanyian orang Yahudi saat menikah nah ini nyanyian cinta gitu lah jadi betul-betul yang pertama satu iman yang kedua harus cinta satu iman tapi tidak cinta jangan paksa ada orang yang pacaran dengan laki-laki tiba-tiba dia kasih putus baru dia bilang sekarang saya benar tidak cinta dia tapi dia bukan macam saya pembahi jadi tau baik opa dia muka mirip saya pembah kenapa kau jadian sama orang karena mukanya kayak opamu harus ada cinta getaran amin dan yang berikut kalau sudah pacaran tanda yang dari Tuhan ingat satu iman satu iman cinta jaga kekudusan amin kalau masih pacaran jaga kekudusan jangan sembarang-sembarang belajar dari Yusuf Yusuf itu itu sampai sudah digoda-goda oleh itu tante kuntilanuk satu-satu siapa lagi potifar punya istri tanda poti saya tidak tahu dia pun nama siapa dia pelaki pun nama sudah jadi korban tanda poti punya itu itu yang lihat-lihat Yusuf keren juga nih cowok kan gitu langsung digoda-goda tiap-tiap hari Yusuf dia panggil ucu ucu godain tante ucu bilang emangnya gue barang-barang penampungan barang museum sudah tua itu tapi ya istri pejabat katanya dia itu saya pernah baca buku tafsiran dia mandi aja susu kelede makanya dia kayak kelede lihat sedangkan lihat di kitab itu jelas dia yang goda-goda Yusuf dia yang cari-cari Yusuf perhatikan kejadian pasal 39 mulai ayat 37 anda lihat kejadian iya kejadian 39 mulai ayat 7 maksud saya selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan dirahir lalu katanya marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana kemungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap alam sudah lihat ini orang muda luar biasa dosa itu terjadi karena tiga faktor khusus dosa yang model begini semua dosa tiga faktor faktor kesempatan faktor kemauan faktor kemampuan kemauan kemampuan kesempatan mau mampu tapi tidak kesempatan tidak jadi kesempatan ada mampu tapi tidak mau tidak jadi pokoknya salah satu tidak ada tidak jadi tiga-tiga ada klok Yusuf ini kesempatan ada Yusuf juga masih muda dan Yusuf minta maaf Yusuf bukan jeruk makan lemon nipis tau lemon nipis ya jeruk juga Yusuf ini bukan bukan 50-50 Yusuf ini laki-laki tulen doyan cewek tapi Yusuf itu dikendalikan oleh tulen sehingga kemauan yang mampu pasti bisa kesempatan ada orang suatu saat mungkin entah kenapa ibu itu suruh semua keluar kau melihat piramid masih ada atau tidak mungkin saja kan di mesir kan di mesir ayatnya tidak ada tapi saya analisa saja entah dikasih jalan dinas atau apa kau pergi tiga bulan dengan kemana mama mau cicak-cicak di dini lalu di mama mau tangkap ini nyamuk satu mama ini kan cicak betina lalu saudara-saudara apa yang terjadi lihat 10 perhatikan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tiap hari Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan orang-orang muda Yusuf diangkat dipromosi di daerah orang karena salah satu dia jaga kekudusan hidup terus pada suatu hari masuklah Yusuf ke rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar itu metode terbaik lari keluar amin amin kalau pacaran mau kurus kalau kakak minta adik minta aneh-ane lari keluar jangan lari di tempat itu pemanasan jangan ada minta ada itu hei anak-anak muda kamu dengar saya lari skobidu lari keluar kakak ambil ancang-ancang kakak sial ini kakak modern amin selera kenapa orang-orang seperti Yusuf bisa seperti ini dengan orang tuanya dia bagus dengan orang-orang lain dia bagus teman bergaul dia selalu jadi berkat ya dia bisa kendalikan dirinya kemudian dia nikah dengan anak atau imam artinya itu orang-orang mengasihi Tuhan juga sebenarnya dalam konteks orang Mesir ya nah saudara-saudara tapi yang paling penting hubungan dengan Tuhan amin ini yang kelima orang tua orang tua teman bergaul pasangan hidup dan yang berikut adalah Tuhan itu pasti mantap makanya dalam penghutbah pasal 12 mulai ayat 1 firman Allah bilang apa disana sebagai penutup dan nanti kita akan tanya jawab kalau saudara mau ingatlahkan penciptamu pada masa mudamu yes sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalam jadi ingat pencipta pada masa mudamu seperti yang anda lakukan hari ini kuliah tuntut ilmu luar biasa tapi hari ibadah kita kumpul semua cari Tuhan dan kita percaya firman Allah 2-3 orang berkumpul sepakat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kehadiran Tuhan dan dia jumpai kita perjumpaan dengan Yesus tidak pernah mengecewakan siapapun yang lemah dikuatkan yang jatuh diangkat kembali yang berdosa diampuni yang sakit disembuhkan yang mau berubah Allah akan bikin kita berubah Tuhan akan membuat kita menjadi manusia baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang jaga lima hubungan ini yang paling terakhir itu adalah kunci segala sesuatu kalau anda mau hubungan dengan orang tua dengan teman bergaul dengan pasangan hidup dengan mentor bagus hubungan dengan Tuhan tandanya apa simple aja tolong baca Alkitab tiap hari baca Alkitab itu Tuhan bicara dengan kita kalau berdoa kita bicara dengan Tuhan khutbah menyanyi bersaksi itu kita bicara tentang Tuhan beda ya bicara dengan Tuhan Tuhan bicara dengan kita kita bicara tentang Allah saya tidak mungkin bicara tentang Pak Daniel kalau saya tidak pernah dengar beliau atau saya juga tidak pernah bicara dengan beliau tahu-tahu saya ngomong tentang beliau saya pendusta kamu tidak pernah ada relasi timbang balik kau tahu-tahu kau ngomong tentang dia banyak orang mau tampil mau melayani mau segala macam tapi tidak ada keintiman dengan Tuhan ini salah harus doa baca Alkitab tiap hari Yesus berkata kamu tidak hidup dan makan roti saja baca pelajaran oke sebelum mulai pelajaran bangun satu pasal dua pasal dulu saat itu 15-20 menit kalau bisa 30 menit mantap dengan Tuhan menyembah dia puji dia ingat lagu-lagu ginung jemaat lagu rohani apa yang puji dia lalu doakan keluarga doakan supaya anda kuat hadapi hari ini dengan Tuhan bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar amin kiranya hutbah saya yang sederhana ini memberkati kawan-kawan semua Tuhan Yesus memberkati Shalom beri tebu tangan yang beri bagi Tuhan selamat menikmati selamat menikmati